ini kabar gembiranya jadi bersobarlah dipondok sabar disuruh-suruh sabar digeplak ngantuk-ngantuk suruh bangun sabar jangan berontak jangan cengeng ya kayaknya di pesantren tegar begitu mamah papah datang merengit mah nggak enak di pesantren suruh puasa suruh bangun jam tiga mah nggak enak di pesantren pulang aja kemudian kabar gembira berikutnya kata Allah dalam suruh-suruh ayat ke-43 dan sungguh orang yang bersobar dan senang memaafkan sesungguhnya itu adalah hal yang berat memaafkan itu berat kita kalau di kalau disikapi dengan sikap yang tidak menyenangkan itu bolong pengennya balas dendam tapi maafkanlah sabar sabar dan memaafkan ini dua sikap yang berat yang berat tapi pahalanya bu besar sekali kalau orang Arab bilang as-sabru kas-sabiri murfi madaqatihi lakin awatibuhu ahla minal asali as-sabru bersabar itu kas-sabiri seperti buah sabir buah sabir itu apa murfi madaqatihi rasanya pahit getir lakin awatibuhu tetapi hasil dari kesabaran adalah ahla minal asali lebih manis daripada madu kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus kemudian mereka membawa syahadah ijazah dari pondok ijazah dari SMA almahat bukan main bahagianya menang mereka menang dari hawa nafsunya kecengengannya dulu semua jerih payahnya terbayar ingat pada hari dimana mereka tampil di atas panggung ini dan menerima ijazahnya ingat kalian sabar sampai hari itu akan datang selamat menikmati